Nah ini adalah posisi robtop teman-teman terdapat teras ukuran 120 cm kemudian untuk lantai robtopnya kita pakai cap epoxy teman-teman cap epoxy kemudian yang terkait yang ada pada robtop ini ini adalah tandon air teman-teman tandon air kemudian ada dua unit outdoor AC teman-teman ini yang dari kamar tidur kemudian untuk di bagian atas terdapat satu kran air yang ini untuk area sini ya teman-teman kemudian ini nanti untuk disambungkan supply ke air pemanas airnya ya teman-teman ada satu mesin pompa dorong ya teman-teman kemudian untuk Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan pemirsa dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya ya teman-teman di channel youtube sogyologito oke teman-teman kali ini kita akan mereview hasil rumah yang sudah 100% selesai ya teman-teman rumah dengan konsep split level lantai dua teman-teman baik teman-teman nah ini ini adalah tampilan tampak bagian depan ya teman-teman rumah dengan konsep split level ada dua balkon ya teman-teman dua balkon yang ada di lantai dua teman-teman dilengkapi dengan pager tralis yang ada di balkonnya oke teman-teman kita akan mulai bahas mulai dari yang bawah ya teman-teman bangunan ini dibangun di lebar tanah sembilan setengah kali lapan setengah teman-teman di bagian bawah terdapat sebuah garasi mobil yang lebarnya lima meter setengah teman-teman kemudian di bagian level yang berikutnya ada tangga menuju ke ruang tamu ya teman-teman ya teman-teman untuk bagian karpot dipasang keramik warna abu tua teman-teman ini keramik kesat teman-teman dia karena posisinya dari garasi kemudian di bagian kiri garasi ada permainan tali air yang disini terdapat kran ya teman-teman kemudian di belakang kran ada mesin pompa oke teman-teman nah ada jendela yang didalamnya itu ada ruang dapur teman-teman kemudian ini pintu masuk untuk ruang yang makan yang berdampingan dengan dapur ya teman-teman kemudian di sebelah kiri ke garasi ada sebuah gudang ya teman-teman gudang kemudian ini ada tangga naik yang menuju ke ruang tamu ya teman-teman tangganya dipasang batuan dersi teman-teman ya teman-teman kita akan masuk dari ruangan bawah ya teman-teman untuk pintunya dia pakai kayu pintu kayu dilapis apel teman-teman warna coklat tua seperti ini ya teman-teman kemudian untuk handle-nya ini bulat memanjang ya teman-teman oke kita akan masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke teman-teman ini adalah bagian dalamnya ya teman-teman kita coba nyalakan lampunya dulu biar agak terang oke nah begitu kita masuk dari luar langsung terdapat ruang dapur ya teman-teman dah ini kisinya sudah jadi siap digunakan teman-teman kemudian di samping dapur terdapat kamar mandi kamar mandinya ini teman-teman nah ada kurset duduk kemudian ada satu set sawver keramik warna putih ya teman-teman pintunya PVC oke teman-teman kemudian di bawah di sebelah kanan ruang dapur ini terdapat jendela yang terhubung ke white atas ya teman-teman kemudian ini ada tangga naik untuk ke ruang tamu teman-teman kita akan coba naik nah untuk tangganya pakai relit tangganya pakai besi kemudian untuk pegangannya dilapis kayu ya teman-teman kemudian untuk keramik tangganya memakai granit warna putih dilengkapi dengan stek nosing dan bepelan sedangkan untuk lantainya lantai ruangan makan ini pakai keramik granit warna agak keren ya teman-teman motif pinti-pinti hitam oke kita akan naik ya teman-teman nah ini lantai dua teman-teman elevasinya setengah lantai daripada yang lantai bapak tadi ya teman-teman karena posisi rumahnya kemudian ini ada ruang tamu teman-teman ruang tamu ruang tamu yang tangganya terhubung di tangga yang luar tadi ya teman-teman pintunya juga sama kayu lapis HPL kemudian ada dua jendela yang satu bisa buka tutup teman-teman ya seperti ini handle pintunya sama bulat terdapat aliran listrik ya teman-teman ada stop kontak di bagian ruang tamu satu dua kemudian terdapat saklar teman-teman ini untuk menyalakan lampu yang ada di ruang tamu ini teman-teman model pelapunya upselling teman-teman dihiasi dengan satu outlet lampu kemudian yang di bagian dalam itu ada lampu stripnya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman oke kemudian terdapat railing tangga ornament yang dibikin memanjang ya teman-teman dari atas sampai bawah oke kita lanjut ke bagian lantai dua ya teman-teman nah ini kita akan naik lantai dua nah disini ada lantai dua yang dibuksen untuk ruang keluarga ya teman-teman untuk pelapunya double upselling kemudian cat didinya warna putih teman-teman kita akan coba untuk menyalakan lampunya ya teman-teman nah ini lampunya teman-teman oke nah seperti ini lampunya teman-teman lampu strip yang ada di upselling nya kemudian dua belah dua buah otret lampu berlayak konvensional ya teman-teman oke di ruang keluarga ini langsung terhubung pada kamar tidur utama teman-teman pintunya kayu lapis HPL warna cekwat tua kemudian untuk pusennya aluminium warna putih ya teman-teman kita akan coba masuk nah ini kamar tidur utamanya teman-teman sudah siap ada satu outlet lampu di bagian tengah untuk pelapan upselling ada satu unit AC kemudian ada jedela yang dari bawah memanjang ke atas ya teman-teman dua jendela kerja mati yang di ah ya sih dengan tralis muti bunga teman-teman kemudian ada jendela ini bisa buka tutup ya teman-teman ini buka tutup ke luar kemudian di samping kanan kamar terdapat satu jendela kecil ya teman-teman itu juga bisa buka tutup ya teman-teman untuk keramiknya sama warna putih ini granit ya teman-teman ada pembeda di bagian list dindingnya kemudian ada beberapa stop kontak ya teman-teman ada satu dua tiga ada empat stop kontak yang ada di kamar tidur utama ini ya teman-teman ada saklar untuk menyalakan lampu yang ada di kamar ini juga lampu yang ada di balkon atas ya teman-teman oke teman-teman kita akan lanjut kemudian di ruangan keluarga ini terdapat jendela yang terhubung ke point itu buka tutup ya teman-teman kemudian terdapat pasangan glass block ini untuk pencahayaan dari luar ya teman-teman lalu terdapat kamar mandi pintu kamar mandi terbuat PVC dari PVC teman-teman ini PVC kita akan coba lihat nah ini posisi kamar mandinya teman-teman ada satu set shower air panas dingin teman-teman kemudian ada jendela kecil dengan pakai kaca buram untuk keramiknya warna putih motif kotak-kotak ya teman-teman ini moturnya motif timbul teman-teman kemudian nah ini satu set showernya kemudian ada poldrin yang bentuknya unik memanjang ya teman-teman ada kaca pembatas di ruangan kamar mandi ini teman-teman untuk tempat mandinya kemudian disini ada closet ada bastable juga ya teman-teman teman-teman ada laser fan yang ada di atas oke teman-teman kita akan coba naik ke lantai tiga ini ada tangga naik ke lantai tiga ya teman-teman untuk keramiknya masih sama kemudian pegangan tangganya pakai kayu ya teman-teman kita akan coba naik nah di bagian lantai dua ini di bagian tangganya ya teman-teman kita yang di disini ada burdes terdapat satu buah jendela ini buka swing ke luar ya teman-teman yang terhubung ke kuwait ya teman-teman oke di bagian lantai tiga terdapat satu kamar tidur teman-teman pintunya masih sama pakai pintu kayu lapis HPL kemudian untuk pusennya pakai aluminium warna putih nah ini posisi kamar tidur yang ada di lantai tiga teman-teman masih nah itu ada dua jendela satu kaca mati jendela mati satunya bisa buka tutup ya teman-teman kemudian ini pintu untuk menuju ke balkon teman-teman yang ada di balkon pakai keramik warna putih kemudian ada railing tangganya ada juga setat kontak yang ada di kamar tidur ini teman-teman bagian bawah dua kemudian bagian atasnya satu ada saklar untuk menyalakan lampu yang ada di kamar tidur ini juga ada yang ada di balkon depan ya teman-teman ada satu unit AC kemudian laponnya masih sama pakai modenya upselling teman-teman satu lampu kemudian di bagian selling itu ada lampu stripnya oke teman-teman kita akan lanjut ke lantai tiga nah ini di atas itu ada rocktop ya teman-teman ini pintu menuju ke rocktop yang di buat pintunya dengan memakai kaca ya teman-teman kaca bening oke kita akan naik ke rocktopnya ya teman-teman nah ini adalah posisi rocktop teman-teman terdapat teras ukuran 120 cm kemudian untuk lantai rocktopnya kita pakai cap epoksi teman-teman cap epoksi kemudian yang terkait yang ada pada rotop ini adalah tandon air teman-teman tandon air kemudian ada dua unit outdoor AC teman-teman ini yang dari kamar tidur yang ini untuk area sini ya teman-teman kemudian ini nanti untuk disambungkan supply ke air pemanas airnya ya teman-teman ada satu mesin dan pompa dorong ya teman-teman kemudian untuk atapnya sebagian pakai atap rocktop teman-teman nah atap rocktop yang dipasang miring satu arah ke belakang yang airnya akan jatuh di rocktop ini ya teman-teman di belakang sana masih ada atap lagi miring ke samping ya teman-teman dan ada talang di bagian sebelah nah ini terasa teman-teman ini teras bagian atas top top ada satu petalit lampu kemudian satu setop kontrak ya teman-teman ini posisinya saya ada di lantai 3 tepatnya di rocktop ya teman-teman kita akan kembali ke bawah ya teman-teman oke buat teman-teman semua yang dari awal menyaksikan konten saya mengenai bangunan rumah split level ini nah ini hasilnya ya teman-teman semoga teman-teman bisa menikmatinya hasil ini menginspirasi tentunya ini hasil maksimal yang 100% sudah selesai kemudian nanti kita akan serah terimakan kepada sang pemilik ya teman-teman oke kita akan turun lagi ya teman-teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini agar selalu bisa berkembang terima kasih juga buat teman-teman yang baru mengklik channel ini semoga ada manfaat yang bisa diambil dari konten-konten yang sedang kami bagikan ya teman-teman oke teman-teman saya sekarang sudah berada di bawah terima kasih banyak sudah mendukung channel ini terima kasih banyak juga teman-teman yang baru berkunjung dan mengklik channel ini semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dari channel ini yang kami melalui video yang kami bagikan ya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan menginspirasi sampai ketemu lagi di konten-konten kami berikutnya ya teman-teman sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh